Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Trisna dari Bisa Kimia Pada video kali ini saya ingin membuat sebuah seri tentang kimia Yaitu kimia di sekitar kita Yang menjelaskan tentang bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita Dan juga sering kita konsumsi Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit mukodimah Atau pendahuluan tentang mengapa sebuah seri ini Karena menurut pengamatan saya ini orang banyak yang terlalu berpandangan negatif Terhadap bahan kimia pada umumnya Jadi semua menganggap kimia itu berbahaya, beracun Dan hanya negatif-negatifnya saja Padahal mereka sendiri yang berpandangan seperti itu Itu sering menggunakannya sehari-hari Bahkan setiap hari ya Dari minumannya, peralatan mandinya Dan lain-lain ya pokoknya di sekitarnya Dan juga bahan pembersih rumahnya Nah, oleh karena itu saya membuat seri ini Untuk membuka pikiran ya, merubah mindset juga Karena kimia itu bukan hanya yang sintetik yang berbahaya Tapi juga yang aman, natural, dan juga tidak beracun Walaupun memang ada yang beracun, ada yang sintetik, ada yang alami Nah, tapi dalam ilmu kimia itu juga ada kimia alam, kimia sintetik, kimia bahan berbahaya, kimia makanan Nah, pokoknya banyak ya Nah, di seri pertama ini Saya memilih salah satu bahan yang serba guna Yaitu citric acid Nah, ini saya sudah bawa bahannya Citric acid Seperti garam, seperti gula saja ya, kristal Nah, citric acid ini Setelah saya buat pada percobaan Beberapa percobaan sebelumnya dibisa kimia ya Ada yang percobaan untuk permainan anak-anak Ada juga yang minuman bersoda, seperti sebelumnya bisa diminum Ini food grade Dan juga sudah ada sertifikasi halalnya ya Ada banyak ini manfaatnya citric acid ini Yang sehari-hari ataupun industri Untuk yang sehari-hari Untuk yang sehari-hari itu Biasanya bisa digunakan sebagai bahan pembersih Pembersih ini ya Dia ini sifatnya Punya sifat mengkelat ya Kelat itu seperti menggigit ya Jadi, kalau ada logam Ada logam yang mengendap atau menjadi noda Nanti ditambahkan citric acid Campur air Nah, nanti dia bisa citricnya ini Menangkap logam tersebut Kemudian melarutkannya di dalam air Nah, ini juga makanya ini sangat ampuh sebagai pembersih Memang dulu juga pembersih saluran air ya RO Nah, nanti mungkin sekarang kadang-kadang sudah diganti EDTA Nah, tapi ini masih ampuh untuk menggunakan sehari-hari ya Kemudian fungsi lainnya untuk diminum Nah, industri minuman itu menggunakan citric acid dan sodium dekarbonate Untuk membuat minuman yang bersoda seperti yang telah kita buat kemarin itu ya Seperti itu Biasa nanti tinggal divaryasikan Misalnya vitamin C atau Anti-saryawan, anti-panas dalam dan sebagainya Kemudian, nah, selain itu Di industri makanan Nah, mungkin juga ada nih Untuk pengatur keasaman Jadi, mengatur pH ya Mengatur pH Nah, jika ingin asam Tapi, tambahkan apa yang tetap aman Nah, yang dipakai salah satunya ini Citric acid Nah, sekarang kita tahu juga Kalau asam itu Juga bisa Sebagai disinfektan ya Ada beberapa bakteri Jenis mikroorganisme yang mati Jika dalam suasana asam Nah, tambahkan citric acid Nah, kemudian Ada juga citric acid yang Sebagai Apa? Oh iya, citric acid ini Bahannya alami ya Citric acid Nah, namanya ini asam citrat Atau citrun Nah, ini dibuat dari Buah-buahan Buah-buahan yang manu citrun Ini biasanya seperti Seperti jeruk, lemon Yang jenisnya seperti itu ya Buah-buah citrus Nah, tapi Selain itu Ada juga citric acid Yang dibuat tidak dari Buah-buahan Nah, itu dari ragi Nah, dari ragi Jadi ada Mikroorganisme tertentu Yang jika Diberi makan Karnohidrat Nah, nanti bisa menghasilkan Citric acid Nah, itu juga salah satu Yang dibanggai di industri sekarang ya Karena kebutuhan citric acid ini Sangat banyak Nah, jadi Hasil fermentasi Dan yang terakhir Manfaatnya untuk Tubuh kita apa Nah, karena Memang paling bagus Citric acid yang didapatkan oleh tubuh Itu adalah yang dari Buah-buahan Nah, tapi bukan berarti yang dari Seperti dari Sintetik ini Dari Mikroorganisme tadi Tidak ada manfaatnya Tetap ada Walaupun tidak Sebagus yang dari buah Nah, yaitu Salah satunya itu Citric acid ini Berfungsi sebagai Alkalizing agent ya Untuk membuat Z lainnya menjadi Basah Nah, ini jadi bisa Menurunkan Tingkat keasaman Di dalam tubuh kita Dan juga Ini untuk Mencegah Pembentukan Batu Pinjal Nah, ini jadi Karena dia ini kan tadi Yang tahu Mengkelap Logam Menjadi Larutan ya Kita tahu yang Belajar kimia Anorganik itu Nanti tahu ada Ligan Ada kompleks Nah, jadi Logam ketemu ligan Menjadi senyawa kompleks Yang akan larut Nah, ini yang mudah larut Nah, jadi Coba saya akan buat Kesimpulannya ya Dari citric acid tadi Pertama, citric acid Dibuat dari Bahan yang Tidak Berbahaya Pertama, dari buah Nah, kemudian Dari mikroorganisme Fermentasi Dari fermentasi Karbohidrat Kemudian Menghasilkan Senyawa citric acid Manfaatnya Yang pertama Sebagai bahan Pembersih Pembersih Noda-noda Yang Bandel Pembersih Noda Endapan-endapan Logam Kemudian Kedua Sebagai bahan Disinfektan Atau pengatur Keasaman Di bahan-bahan Makanan Minuman Ataupun Bahan personal care Seperti Mungkin sabun Krim Atau yang Sejenisnya Yang dibutuhkan Kondisi pH tertentu Kemudian Yang tiga Manfaat Untuk tubuh kita Yang tadi saya sebutkan Mungkin ada sedikit Anti Sifat Antioksidannya Sifat untuk Mencegah Batu ginjal Dan membuat Tubuh Menurunkan Keasamannya Nah Dan yang Tadi Ini Apa Nah ini Zat Citric acid ini Sudah banyak Di sekitar kita Dan juga Pastinya Tidak Beracun Kimia Di sekitar kita Jangan Terlalu Anti Dengan Bahan Kimia Karena Tidak semuanya Berbahaya Tidak semuanya Beracun Ya demikian saja Seri pertama Dari Kimia Di sekitar kita Yaitu Citric acid Si asam Yang serbaguna Nantikan Seri-seri Selanjutnya Dari Kimia Di sekitar kita Terima kasih Telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh